Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semuanya Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat Dan mudah-mudahan ritu Allah selalu ada pada diri kita Dalam menjalani berbagai macam aktivitas kehidupan kita Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan Seorang pemimpin tidak asal-asalan Seorang pemimpin tidaklah asal bisa menjadi pemimpin Tapi seorang pemimpin haruslah memenuhi beberapa sarat Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus bisa mengetahui tentang dirinya sendiri Bagaimana seseorang itu bisa memimpin orang lain Sementara dia tidak bisa mengerti tentang kondisi dirinya sendiri Seseorang yang tidak bisa mengerti dirinya sendiri Tentunya dia akan melakukan kegiatan melakukan perintah-perintah Yang tentunya sangat bertolak belakang dengan keadaan dirinya Keadaan yang ada di sekeliling kita Di sekitar kita Maka pentingnya seorang pemimpin harus bisa mengerti tentang kondisi dirinya sendiri Yang kedua adalah seorang pemimpin harus bisa mengerti tentang kondisi orang-orang yang dipimpinnya Seseorang yang sudah bisa mengerti tentang kondisi dirinya Maka yang kedua adalah dia juga harus bisa mengerti tentang kondisi orang lain yang akan dipimpinnya Sehingga bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai macam aktivitas Sesuai dengan rencana yang sudah kita buat Rencana yang sudah kita pikirkan secara matang Bisa terselesaikan dengan baik Karena apa? Karena kita bisa melihat tentang kondisi orang lain Bagaimana orang lain bisa bekerja dengan baik Tentunya kita harus bisa memilih, memilah bagaimana agar mereka itu bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing Karakternya masing-masing Karena kompetensi dan karakter itu sangat penting sekali dalam hal kepemimpinan dalam suatu organisasi Maka seorang pemimpin harus bisa mengerti setiap persona Masing-masing orang yang dipimpinnya Antara kebutuhannya, antara karakternya, antara kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita pimpin itu Sehingga dalam melaksanakan kepemimpinan itu Kita bisa menerapkan sesuai dengan keadaannya Tepat guna, tepat sasaran dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Sehingga perkara-perkara atau sesuatu tidak menjadi gejolak Yang akan nanti muncul dari orang-orang yang ada di sekeliling kita Maka seorang pemimpin harus mempunyai pemikiran yang luas Tentang permasalahan-permasalahan yang ada Tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita Bagaimana kita bisa menampung aspirasi Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu Sehingga nanti rencana-rencana dalam kepemimpinan kita itu Bisa sesuai sasaran, sesuai rencana kita Karena seseorang dalam memimpin itu, tiada lain adalah Bagaimana agar kita bisa berhasil dalam kepemimpinan itu Berhasil dalam menciptakan setiap kondisi, keadaan, dalam lingkungan organisasi tersebut Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus bisa mengetahui, memahami tentang aturan-aturan yang ada Baik itu aturan-aturan dari atasan ataupun aturan-aturan yang telah ada sebelumnya Maka dasar dalam menciptakan keberhasilan seorang pemimpin Setelah dia mengerti tentang kondisinya, mengerti yang dipimpinnya Maka aturan menjadi pengikat, menjadi ikatan Agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana-rencana yang sudah kita buat Yang sudah kita ciptakan Nah dari tiga hal inilah, maka seorang pemimpin harus bisa Mengkoordinasikan berbagai macam kompetensi, berbagai macam aturan Sehingga semua itu bisa terwujudkan menjadi satu kesatuan Yang bisa menjadi rencana itu bisa berhasil Tanpa itu semua, maka akan sulit rasanya untuk meneraih keberhasilan dari rencana-rencana seorang pemimpin Bagaimanapun juga, antara pimpinan dan bawahan tiada lain Kecuali menjadi satu kesatuan Ibarat satu tubuh, seorang pemimpin adalah kepala Sedangkan rakyatnya, sedangkan yang dipimpinnya ada istilah badannya, ada kakinya, ada tangannya, ada anggota tubuh yang lainnya Maka seorang pemimpin itu mau tidak mau Mereka harus bisa berpikir, karena di kepala itu ada otaknya Di kepala itu ada mata, mata digunakan untuk melihat Mata digunakan untuk mencermati Ada mulut untuk berbicara, ada telinga untuk mendengarkan Bagaimana seorang kepala itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyampaikan, bisa merasakan dengan hidungnya Serta menggunakan otaknya untuk meramu semua yang ada di sekelilingnya Untuk direspon, kemudian diselesaikan terhadap masalah-masalah yang ada Mungkin itu saja untuk kepemimpinan kali ini Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Jangan sampai kepemimpinanmu menjadi sebuah gagalan Gara-gara engkau tidak memahami terhadap diri sendiri Atau tidak mau memahami tentang kondisi yang ada di sekitarnya Atau yang ketiga, yaitu Engkau menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati bersama Sebagai acuan untuk melakukan suatu aktivitas bersama Sekhari, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Dan setia menonton terhadap channel Hidayatrip Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Yang belum subscribe, mohon klik subscribe-nya Untuk mendukung channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua Sekhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!